Selain melakukan gilat fisik dan non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas juga membaur dengan masyarakat. Anggota Satgas juga menggali potensi desa dengan melakukan kunjungan ke rumah usaha Lovebird milik warga di lokasi sasaran TMMD. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tidak hanya terfokus dalam pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik saja, melainkan anggota Satgas juga tampak membaur dengan warga desa Taman Sari. Seperti kali ini, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk menggali potensi di desa Taman Sari, mengunjungi rumah usaha Lovebird milik Hartomo, warga desa Taman Sari. Sersandua Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, sangat mengapresiasi ketekunan Hartomo merawat Lovebird, meskipun pemasaran untuk Lovebird ini sementara tidak stabil. Untuk program TMMD ini, kita juga selain tanggung tahu yaitu pengecoran jalan dan juga bedah rumah LDRH, kita juga mencari potensi di saat ini, anggota ke tempat Bapak Harmonon, di sini ada peternak labet yang mungkin sekarang kondisinya lagi tidak baik, karena masih kini mbak adanya kan harus stabil, tapi tidak bagus, sebuah ke depannya bisa baik-baik dan juga bisa stabil lagi. Teranggapan saya yaitu sangat apresiasi sekali mbak, sangat tiba-tiba sangat bagus lah, di sini bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, mungkin ya di lain daerah sudah banyak yang beralih ke provinsi lain, sudah banyak yang mungkin tinggal begitu saja, tapi di sini masih bertahan dengan kondisi seperti ini, dan populasi di sini juga cukup banyak mbak. Ya berharap ketekunan usaha Hartomo memelihara Lovebird nantinya dapat kembali stabil dan semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan.